adegan diawali memperlihatkan XC yang baru keluar dari toko jahit kali ini XC sudah berpenampilan keren karena telah resmi menjadi agen galahat menggantikan Harry tiba-tiba saja seseorang memanggilnya kacamata XC langsung mengetahui bahwa orang itu merupakan Charlie seorang kandidat Kingsman yang gagal dan berhianat Charlie mengangkat senjata dan meminta XC membuka taksinya Charlie tentu lebih berani karena tidak sendirian XC pun langsung mendorong Charlie masuk dan meminta sopir menjalankan mobil mereka langsung bakwa hantam dengan diikuti tiga mobil di belakangnya disitu diperlihatkan bahwa Charlie sudah tidak lemah seperti dulu kali ini dia membawa kekuatan super berupa tangan robotik yang menggantikan tangan kanan yang tak tak belum diketahui tujuan Charlie menyerang XC untuk apa tapi dia pun akhirnya jatuh terpental keluar membuat tangan robotnya lepas dan menyakut pada langit-langit mobil XC pun mengganti posisi sopir yang tewas dan menyetirnya dengan ugal-ugalan tiga mobil masih mengikutinya sambil membobardirnya dengan peluru XC tersudut menghubungi Merlin meminta izin untuk menembak lalu saat sampai di taman yang terlihat sepi izin yang diterima dan XC pun mengeluarkan senjatanya baru saja lepas dari musuh polisi sudah dekat di belakangnya dengan terpaksa XC masuk ke dalam danau menuju tempat persembunyian yang Merlin perintahkan dia pun berhasil lolos dari polisi sampai kemudian XC baru ingat kalau sudah terlambat janji makan malam akhirnya dia pun keluar lewat saluran air tanpa tahu bahwa tangan robot Charlie bergerak dan menyalin data-data di mobilnya sampai di kediaman galahat XC menemui Putri Tilde yang ternyata sudah menjadi kekasihnya JB anjingnya juga sudah tumbuh besar mereka pun merayakan ulang tahun temannya yang bernama Brandon disana XC berkata bahwa akan menemui orang tua Tilde besok malam dia meminta Brandon menjaga JB untuk satu malam mereka bersulang dengan satu plastik kelek di atas meja keesokan harinya berlatar di sebuah pegunungan terpencil ada satu kerajaan narkoba terbesar di dunia pemimpinnya merupakan wanita psikopat bernama Poppy dia pun membangun organisasi yang diberi nama The Golden Circle Poppy tidak sungkan menggiling manusia yang masih utuh ke dalam penggilingan daging untuk kemudian daging itu langsung dia panggang scene pun berpindah memperlihatkan XC yang sudah rapi dengan setelannya Putri Tilde duduk di meja makan ingin mengajari XC tata cara makan di istana hal itu membuat XC mengingat kembali tentang Harry yang pernah mengajarinya singkat cerita XC sampai di toko jahit disana sudah ada Lancelot dan Arthur yang baru Marin juga datang membahas insiden kedatangan Charlie semalam pria itu berkata bahwa saat dulu XC menyetrum Charlie implant yang tertanam di belakang telinga Charlie tidak meledak tetapi mengalami kerusakan yang mengakibatkan dia kehilangan satu tangan dan pita suaranya Lancelot pun menyelidiki bahwa Charlie datang bukan untuk balas dendam melainkan sudah direkrut oleh organisasi baru yang memiliki sebuah tato emas berbentuk lingkaran di tempat yang berbeda, Poppy baru saja merekrut satu orang pria robot pun langsung mengasah giginya menghapus sidik jari serta membuat tato di dadanya malam harinya di Sweden XC menghadiri makan malam dengan keluarga kerajaan XC ditanya berbagai macam topik oleh calon mertua dia pun menjawab seolah mengerti banyak hal padahal Lancelot lah yang membantu dibaliknya di saat yang sama, Brandon masuk ke dalam ruangan XC dan tak sengaja memencet tombol hingga memperlihatkan berbagai senjata yang XC punya Brandon pun langsung rusuh memakai kacamata XC hingga membuka granat yang sukses membuat XC panik saat itu juga, misil datang dan meledakan tempat tinggal XC berikut juga Brandon dan JB yang ada di dalamnya kemudian disusul lagi oleh markas yang Lancelot tempati hingga Toko Zaid pun hancur menjadi puing-puing dalang dari hancurak Kingsman tentu saja Poppy dan Charlie Poppy pun memberikan hadiah Charlie berupa tangan robot yang lebih canggih lagi malam itu, XC menyaksikan sendiri markas besar Kingsman yang sudah rata dengan tanah dengan penuh amarah, dia menghampiri Marilyn yang juga ada disana sambil mengacungkan senjata menuduh Marilyn lah yang telah melakukan semuanya Marilyn pun dengan tenang menjelaskan alasan mengapa dia masih hidup bahwa alamatnya berbeda dengan pusat para agen dia juga membawa bukti berupa lengan robot yang sudah membajak mereka selama ini XC sangat terpukul, tidak tahu harus berbuat apa Marilyn pun memberi tahu satu-satunya jalan bagi mereka adalah mengikuti protokol kiamat yang berarti berbelanja keesokan pagi, XC dan Marilyn tiba di toko anggur apapun yang ada di dalam berangkas merupakan jawaban atas segalanya mereka mendapatkan beer statement lalu bersulang atas kematian rekan-rekannya setelah puas menangis-nangis XC pun menemukan tulisan di balik botol bir dan mereka memutuskan untuk pergi ke Kentucky, Amerika Serikat sampai di Kentucky, tepatnya di sebuah tempat penyulingan alkohol XC dan Marilyn masuk secara diam-diam mereka menemukan sebuah petunjuk namun tiba-tiba datang seorang pria koboy bernama Tequila yang mencurigai mereka Marilyn dan XC pun bertarung melawan Tequila hingga mereka di kalahkan dan pingsan saat tersadar, XC dan Marilyn dalam posisi yang terikat Tequila pun tidak mempercayai bahwa mereka merupakan agen Kingsman ancaman demi ancaman dia lontarkan memaksa XC dan Marilyn mengaku siapa yang menugaskannya selama ini hingga yang sangat mengejutkan Tequila memunculkan Harry seseorang yang selama ini sudah mereka anggap mati dan saat itu juga wanita bernama Ginger datang membawa payung yang bertuliskan logo Kingsman Tequila pun meminta maaf dan mengenalkan diri bahwa dia merupakan agen Statsman Biro Intelligent Independent di Amerika Bedanya, Kingsman bersembunyi di balik bisnis jahit Statsman menyamar dalam bisnis alkohol XC dan Marilyn langsung menemui Harry namun ternyata Harry mengalami amnesia yang cukup serius sehingga yang dia ingat adalah menjadi seorang peneliti kupu-kupu Lalu diceritakanlah pertama kali Statsman menemukan Harry di gereja Kentucky satu tahun lalu Saat itu, Harry ditembak oleh Valentine tepat pada matanya Statsman langsung mendapatkan sinyal dan datang menolong dengan menggunakan gel alpha yang bisa melindungi sel otak Harry pun selamat tapi mereka tidak bisa mengembalikan ingatannya Di tempat yang berbeda Charlie dan Poppy melihat pertunjukan dari Elton John seorang penyanyi legend yang berhasil mereka culik tubuh Elton pun mengalami ruam kebiruan tanda apakah itu? Sin pun berpindah lagi Tequila mengajak XC untuk bertemu atasan Statsman yang bernama Campeg Kingsman pun diberikan sebagian sumber dayanya di sini XC juga menyampaikan hasil penelitiannya tentang The Golden Circle dan mendapat info tentang pacara Charlie yang kebetulan berada di festival musik Glastow Campeg langsung memberi misi untuk Tequila tapi pria itu terlihat kurang sehat karena muncullah ruam biru di sekitar wajahnya Sementara itu yang menemani XC diganti oleh agen Whiskey Kemudian Merlin menguji ingatan Harry dengan cara memenuhi air di ruang tidur pria itu Tapi Harry tetap tidak melakukan apapun Membuatnya yakin bahwa Harry sudah tidak tertolong lagi Kembali lagi ke Inggris XC dan agen Whiskey sampai di istana Putri Tilde meminta tiket festival musik Kali ini misi mereka memasukkan jail pelacak ke dalam kemaluan pacarnya Charlie Singkat cerita, XC pun berhasil kenalan dengan Clara Di sana, XC juga sempat mengambil gambar beberapa penampakan anak muda yang mengalami gejala sama seperti Tequila Malam pun tiba, Clara mengajak XC untuk mantap-mantap di tenda Sebelum itu, XC meminta izin pada Putri Tilde bahwa misi kali ini sedikit ekstrim karena harus mengobok-obok Mackie Tentu sang Putri kecewa dan sangat marah Tapi XC tetap melanjutkan karena melihat tato emas milik Clara Dia pun beraksi hingga alat pelacak itu masuk dan aktif Beberapa saat kemudian, XC kembali menemui Harry yang siap berkemas ingin pulang Otak Harry betul-betul korslet dan XC pun sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi Sampai akhirnya, XC datang ke suatu bar Kembali menghubungi Putri Tilde Namun sang Putri galau berat sampai menghisap narkoboy Lalu tiba-tiba saja, XC mendapat sebuah ide untuk membuat ingatan Harry kembali berfungsi XC datang membelikan Harry sebuah anjing Dia pun mengeluarkan pistol berakting seolah ingin membunuh anjing itu Harry ketakutan Dan tak lama kemudian, ingatannya kembali muncul bersama terbangnya kupu-kupu Harry pun berhasil mengingat semuanya Sin pun berpindah menunjukkan Harry, XC, Marilyn juga whisky di suatu bar Seperti Dejapu Kali ini, Harry kembali dimaki oleh bajingan-bajingan seperti dulu Dia pun kembali mengeluarkan jurus andalannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!